Intro Tapi untuk kali ini saya gak akan memberi ruang iklan buat mereka gitu Yang ada adalah ruang repot gitu Mungkin kalian hanya ingin bersenang di atas pembidikan orang lain Tapi kalian harus repot juga dengan kelakuan-kelakuan yang kalian buat Seenaknya saja membangun makam orang tanpa izin Coba aja kalau saya bawa tukang perwekir rumahmu kan pasti marah Dibilang mencuri tidak tanpa izin lah, masukkan ruang perkarangan Ada pidananya kan Sekarang kalau mereka bikin seenaknya terhadap kuburan anak Dodi Mereka izinnya santai sama Pak Esar, memang Pak Esar ibunya Bapak mengertu aja kan, gak ada kaitannya gitu Rencananya di bulan November akan ada pemindahan makam Terkadang banyak yang menolak itu bang buat pemindahan makam Orang kan hanya menolak seolah-olah ini yang ingin memisahkan antara orang mati dengan suaminya kan Mereka kan gak ada kesepakatan untuk mati bersama Kalau disuruh milih kan gak ada yang mau mati duluan kan kira-kira seperti itu Jangan salah digiring-giring ini pernah menjadi ketetapan dan keputusan keluarga Dodi Kecuali hanya Dodi sendiri yang mau keluarga lainnya gak mau kan, boleh kita salahkan Pak Dodi Saya juga tidak bisa melarang gitu Dan saya menyatakan apabila memang ini terjadi pemindahan makam itu adalah keputusan yang terbaik Dan kita tidak melarang apabila Pak Esar juga mau mengikut sertakan daripada Bibi untuk pindah makam juga gak ada masalah gitu Biasakan kalau masing-masing suami berjauhan gak harus bersamaan Bang Jadi jangan-jangan nanti bisa dibeli semua sama keluarga Pak Paisal nanti susah masuk lagi disitu kan Namanya masuk kuburan wakaf kan, tanah wakaf kan kira-kira gitu Mudah-mudahan tidak lah Jadi silahkan Pak Paisal mengurus mayat anaknya, makam anaknya Silahkan Dodi mengurus makam dan mayat daripada anaknya juga Bang terkait somasi sendiri kan, somasi kedua itu somasi pertama benar-benar tidak ada tanggapan Ya Pak Paisal tidak menanggapi somasi Jadi kita anggap ketidakbaiknya ada Tidak menghargai gitu Kalau kita di somasi kita pasti balas kan Bagi saya sih gak perlu balasan atau tidak Tapi ini merupakan sarana, cara kita untuk melakukan satu upaya hukum Baik pencemaran nama baik, menang-unang IT dan lain sebagainya Nah, kemarin Pak Paisal ditanya soal somasi Tanggapannya ya saya ngerasa gak bersalah itu Ya tinggal ngomong aja gitu, tidak bersalah kan Berarti kan Paisal ingin Hakim di pengadilan menyatakan dia tidak bersalah kan Berarti ada proses Padahal kan supaya tidak berproses kan selesai aja jawabin Jawabanannya yang gampang kan Berarti dia sengaja untuk memperpanjang persoalan ini Padahal kalau Pak Paisal jawab begini-begini Baru kita jelaskan, oh ternyata maksudnya seperti ini Saja menganalogikan bagaimana kalau kamu merasanya bertanya bahwa wartawan Ngomong tria-tria mana harta, segala macam Sama lain saya bahwa wartawan, saya tria-tria juga Apa-apa, Pak Paisal dulu pernah punya mantan namanya ini Terus tiba-tiba dia malu Terus saya bilang, saya kan dengan bertanya Tidak boleh begitu dong Ada etika-etika Tidak boleh nanya Kalau Dodi kan jelas Menerima uang pertanggungan Dari memanfaatkan uang pertanggungan Asuransi Daripada Pembayar premi Dijelas sampai Nesa Walaupun uang dari Prof. Bambang Nah, di mana polisnya Memberi keterangan kepada Dodi Sebagai ahli warisnya disitu Dibeli Dibayar lunas sebelum Kan Nesa nikah dengan bibi kan Jelas Kan tidak perlu diulang-ulangi Peradaan tanda tangan itu Yang saksi memang mengetahui Kalau mengetahui memang gak usah Silahkan aja tanya baik-baik Kirim surat kepada kita Kita jawab juga secara bersurat Kan ketika dia bersurat Menanyakan kemana uang itu Masa saya jawabnya Atau sendirilah Tidak perlu saya jelaskan Silahkan belajar di Google Kan itu buat apa Kan gak seperti itu Harusnya Udah lah Mereka sudah dewasa Dan naikkan orang pintar semua Saya rasa gak perlu Dengan cara-cara yang Ya gitu-gitulah Bang Kapan maksudnya Rencana untuk melayangkan Somasi sama Juragan 99? Lagi nunggu dulu nih Juragan 99 kan kenal Dodi Kenal siapa Suruh ditelepon aja Kan selesai Kan saya juga melakukan itu Berdasarkan surat kuasa Daripada Dodi Kalau Dodi layangkan Somasi Kita keluarkan Kalau Juragan 99 kontak Dodi Om saya Teman Penesha Gimana om Marah gak Oh gak marah ya Ngapain saya Perkesomasi dia Gitu gak? Kalau perlu kita ucapkan terima kasih Kan ini persoalan Tanpa izin Itu aja Saya kan orangnya Gak ribet Yang Bukan mencari-cari Kesalahan Tapi kalian Jangan menutupi Kesalahan Kalau siapa sih Yang salah Yang gak bisa Dimaafin Kalau dalam Islam Hanya Musrik Yang tidak bisa Diampuni Dosa Karena menyebutkan Tuhan Tapi dosa-dosa besar lainnya Masih bisa Diampuni Masuk Duhan Ada Kisos Membayar Diat Damai Dimaafkan Dilupakan Selesai Tapi kalau Kesalahan-kesalahannya Hal-hal yang Sifatnya Seperti ini Masih bisa Dimaafkan Dan Kalau dia Tidak merasa bersalah Masih bisa juga Di proses hukum Ya lumayan Nanti menghukumannya Empat tahun penjara juga Itu kalau Masih ke Fuji Dikasih batas waktu Sampai mereka Sama Tujuh kali Dua bulu empat jam Itu kan terlihat sekarang Juga lagi Itu kalau banyak Permintaan dari publik Soal tayangan Mereka berdua Yang pakai Sumatya Abang juga Buat diberhentikan Tayangan TV Tayangan apa? Yang Pasangan berdua ini Program TV Soal pucin-pucin Saya kan memang Ada beberapa Yang tidak etis Kan mereka ini Bukan murim Kalau keluarga dari Sumatera Barat Itu kan Gak ada istilah Pacaran-pacaran Begitu Kok sewot Ya bukan sewot Kok anak Cucu Herodi Di mereka Kalau mereka nanti Bucin kan Bingung Kalau mereka Membucin Silahkan Jangan Buji Nikah lagi Biasa Nikah lagi Juga Gak masalah Buat kita Yang penting Doji bisa masuk Silahkan mereka Melakukan Hidupan Aktivitas Sehari-hari Dengan Cara-cara Yang menurut Mereka sibuk Tapi Jangan juga Mereka sibuk Tapi gak boleh Doji dan Mayang Ketemu dengan Konakan Atau cucunya Oke Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton!